Ingin Torikoh itu ingin berjalan, ingin Torikoh ini bersebar, ingin Torikoh itu, mari banyak yang memegang tapi yang bener. Makin kurang juga makin susah. Kebanyakan takut imitasi, bukan repot. Contoh, banyak terjadi pada masa-masa lalu, tidak bisa membedakan apakah dia sebagai penerus, apakah cuma sebagai badal. Di dalam bisa membedakan. Ini harus jelas. Karena banyak, kadang-kadang seorang guru itu tidak pernah membahas ini. Muridnya tidak ngerti. Yang penting diizini, kamu beat sana, beat sana, kamu beat sana. Tapi sebetulnya itu, mungkin gurunya niat, ah saya sudah sepuh, ah saya sudah ulur, sudah tua, ah saya lagi repot, ada yang lebih penting, tolong kamu beati dulu sana. Tapi itu termasuk muridnya gurunya, bukan muridnya badal, bukan. Tapi banyak orang merasa, bila sudah diizini membeat, dia sebagai guru Torikoh. Tolong, tolong duduk di depan saya. Saya ingin ngajak ngomong. Saya ngomong begini, ini tuh apa? Karena sangat menghargai, menyayangi Torikoh. Ini jangan sampai kabur. Dan jangan sampai kembali pada masa lalu. Bagaimana Torikoh? Bagaimana Tosawuk? Macem-macem suara-suara itu. Terus siapa sekarang yang berani ngomong tentang Torikoh? Apalagi untuk bisa memenemukan Baina syariah, Wat-Toriqoh, Wal-Hakikoh, Wal-Ma'rifah. Ayo. Tidak semudah omongan itu. Saya berdoa dan ini yang menjadi cita-cita harapan saya, dan kesedihan saya, dan penderitaan saya. Apa? Kalau saya dipanggil oleh Allah. Saya ingin jelas, sebelum dipanggil, ada yang meneruskan. Dari siapapun, dengan si izin Allah, dengan persetujuan, para guru-guru. Ini saya tidak ngomong. Saya kadang-kadang, Bagaimana kita menghadap kepada Rose, Kepada Wali Ahtab, Pada saat bulan ini, tanggal ini, ini, di mana beliau? Beliau tidak tentu tempatnya. Tapi kita dijedek oleh guru-guru, Dengan cara khusus, Bersalam kepada beliau. Tapi dalam urusan apa? Sayang saya pikirkan, Siapa yang meneruskan? Saya yakin ada. Cuma siapa? Karena saya sampai sempat, Menodong. Kepada orang tua saya sendiri, Hadratu Syekh. Dan juga kepada guru-guru. Apa yang saya todongkan? Saya duduk seperti ini. Saya berhadapan seperti ini. Bukan kehendak saya. Bukan kemauan saya. Wahai para guru. Semua ini kena dipaksa dan ditodong saya. Sekarang juga, Andai kata, Engkau semua mengizinkan, Saya melepaskannya, Ada yang menggantinya, Betapa bahagianya saya. Menodong saya. Menodong saya. Apa kemauanmu? Saya jawab. Tolong. Atasi semua ini. Bereskan. Siapa yang akan meneruskan? Kelak pada saat saya mau meninggal, Menghadap kepada Allah. Saya orang bodoh. Saya orang lemah. Saya orang hidang. Wahai guru. Tolong. Tunjuk. Saya tidak akan mau memilihnya. Berat. Buat saya itu berat. Jangan hal yang sepilih-sepilih Yang harus dilaporkan ke saya. Sampai sekarang pun saya Tidak Ada jawaban. Pada saat Parah-parahnya saya. Sakit. Saya sakit. Dikatakan bahagia. Saya bahagia. Saya susah. Juga susah. Alallah. Saya susah. Dengan saya sakit. Saya menangis. Tapi bukan karena sakit saya. Sakit saya sebagai manusiawi. Saya merasakannya. Tapi saya yang terasa adalah Bagaimana Anak-anak murid Bagaimana Selanjutnya Ya Allah Para guru Hanya sampai kepada saya saja. Begitu saya yang kau ambil Selesai. Tidak. Ini yang saya tanya situ ini. Kalian semua Para murid Para ikhwan Masih tergantung Sama saya. Jangan ambil contoh Berat-berat Pada majlis Rikir Majlis maulid Majlis Salakbar Begitu tenang Begitu Hudur Begitu Husyu Anda Saya ngomong ini Tidak Saya tidak sombong Tidak takapur Tidak Itu sudah lewat Bagi saya Yang ada Hanya rasa takut Di hati saya Takut tidak Hustul Hustimah Ini cuma Suatu hal Yang perlu saya Sampaikan Di majlis-majlis Begitu tenang Hadir Husyu Tapi begitu Saya Pulang Memberi kesempatan Untuk saya Lihat dari jauh Semampu-mampu Saya Saya Suruh Ngomong Saya Suruh Memberi ini Memberi itu Agar ada Keberanian Di belakang Saya melihat Tapi Subhanallah Anda Sudah Berubah Pikiran Dan hati Anda Sudah Gelisah Seakan-akan Anda Sudah Tahan 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 Coba Apa saya Tahan Menangis Saya Menangis Di belakang Menangis Saya Itu Lagi Melihat Kepada Anak-anak Saya Yang Memberi Mu'idhu Hazana Dilihat Tapi Begitu Anda Gelisah Saya Menangis Itu Yang Saya Tahan 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 Ya Allah Ya Allah Ya Allah Saya Masih Ada Ya Allah Kenapa Melihat Gelisah Jangan Melihat Kau Tergantung Kepada Saya Ya Allah Cepat Ya Allah Wahai Guru Tolong Siapa Penurut Saya Itu Yang Saya Menangis Setiap Saat Doakan Doakan Suha Doakan Saya Kuat Saya Panjang Umur Saya Bisa Berkhidmat Kepada Kalian Semua Bener Alhamdulillah 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 Wasyuklulillah Berkah Rasulullah Wa alihi Wasohbih Ajma'in Berkah Para guru-guru Lebih-lebih Kanjeng Syahad Rasul Syekh Dan Berkah Dari Semua Ikhwan Akhawat Jamaah Yang Benar-benar Yang Ikhlas Yang Ingin Sama-sama Berjalan Kepada Allah Berkah Kalian Semua Saya Siapa Bukan Siapa Siapa Saya Sakit Seperti Itu Bahagia Tapi Susah Apa Bahagia Saya Setiap Malam Sampai Subuh Bergantian Bukan Lain Para Ambiya Walmursalim Sama-sama Datang Mengunjungi Saya Bahagia Bahagia Saya Apakah Itu Nabi Ibrahim Nabi Ismail Nabi Musa Nabi Yunus Nabi Aisa Saya Bahagia Berkah Kalian Semua Saya Agak Kuat Bisa Berjalan Sedikit Demi Sedikit Saya Sudah Tidak Bisa Tidur Segala Macam Beliau Beliau Jarang Menghadiri Saya Itu Kebahagiaan Saya Tapi Disitu Saya Terbesit Sempat Bertanya Kehadiran Beliau Beliau Ke Saya Ini Saya Bertanya Apakah Cuman Sekadar Menamu Apakah Cuman Sekadar Mengunjungi Saya Sedang Sakit Apakah Memang Beliau Beliau Sudah Saatnya Memberi Tanda Tanda Bahwa Saya Akan Dia Bersama Saya Tahu Ini Yang Menjadi Pikiran Saya Sudah Sebegitu Saya Teringat Teringat Semua Ikhwan Akhwan Bagaimana 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 Saya Minta Jaminan Karena Saya Juga Pernah Berikar Di hati Saya Memang Ya Allah Memang Guru-guru Saat Nabi Ibrahim Saba Nabi Ismail Beriringan Datang Walau Ponsaya Sangat Bodo Sangat Lama Pendosa Dan Hina Tapi Janganlah Ikhwan Akhwat Hana Burit Jamaah Masuk Neraka Gara-gara Saya Saya Korbankan Diri Saya Saya Mengatakan Lebih Lebih baik Sayang Gue Masukkan Neraka Tidak Ada Jawaban Lama 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 Maka Terjadilah Ya Allah Semoga Mimpi-mimpi Semua ini Makin Meningkatkan Kita Berbakti Kepada Allah B과 Makan Makin Makin Lama Makin Makin Nabi Khidr alaihissalam datang mengunjungi dengan diiringi orang tua saya Hadratusya Nabi Khidr alaihissalam dengan para guru-guru dengan kedekatan sebagai anak kedekatan sebagai murid Nabi Khidr mendudukkan dirinya hanya sebagai saksi hanya menyuruh mau apa saya minta anak murid saya dikemanakan besok di akhirat dikemanakan itu kemana tak terasa di mulut saya terkeluar satu kata dalam beratnya mohon jaminan itu saya hanya mengatakan wallahi summa wallahi summa wallahi saya katakan anak murid buka enggak terasa enggak terencana tiba-tiba makom mahabba yang saya keluarkan anak murid buka demi Allah demi Allah demi Allah saya menyintaimu maka dijawab oleh beliau dengan jawapan wallahi summa wallahi summa wallahi anna uhibbuka wa uhibbuman ahbabta demi Allah aku menyintaimu dan aku akan menyintai orang yang menyintaimu makom mahabba yang saya minta nabiullah khedir alaihi salam dengan para masyayah wal awliya yang mengikutinya radiyallahu alhum mendengar jawaban seperti itu semuanya dipimpin nabiullah khedir alaihi salam dengan mengatakan amin semoga diterima kesedihan saya penderitaan saya kesusahan saya yang sedih menderita susah insyaallah 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 saya tidak mengaku ngaku kena memikiri para ikhwan akhawat anak murid lebih-lebih keluarga di dalam bertariqah ini semoga ada yang meneruskannya ya Allah ya Allah ya Allah kalau belum ada yang meneruskan ya Allah yang belum engkau tunjuk dan belum diberi isyarah dan belum diberi isyarah atau secara jelas oleh para guru-guru lebih-lebih oleh kanjing syekh oleh hadratu syekh ya Allah siapa penerus yang sempurna yang lebih sempurna ya Allah yang lebih kuat daripada saya ya Allah maka tolong ya Allah syuhatkan saya ya Allah kuatkan saya ya Allah panjangkan umur saya ya Allah dan terimalah saya ya Allah sebagai hambamu ya Allah sebagai hambamu sebagai hambamu yang fikir yang muznid yang zadir yang begitu hina ya Allah terima permohonan saya ya Allah terima terima ya Allah sesudah saya telah meninggal ya Allah engkau panggil ya Allah jangan engkau biarkan anak-anak murid kita semua ini ya Allah ikhwan akhalat jamaah kita ya Allah tetap engkau lihat ya Allah tetap engkau dengar ya Allah tetap engkau terima ya Allah tetap engkau mulyakan ya Allah engkau tonton engkau bimbing dengan hijayah dan taufikmu ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah Rabbana 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 selamat menikmati selamat menikmati